Dengan menyebut namamu ya Allah Yang maha pengasih penyayang Segala puji bagimu ya Allah Memelihara seluruh alam raya Assalamualaikum Hai teman-teman Jumpa lagi dengan Kak Iva Di video kali ini kita belajar bikin kaligrafi ya teman-teman Nah kali ini kenapa di openingnya Kak Iva bersenandung Al-Fatihah Karena kaligrafi kali ini yang Kak Iva ambil adalah Asma'ul Husna yaitu Ar-Rahman Yang juga menjadi surat dalam Al-Quran yaitu Ar-Rahman Yang artinya maha pemurah atau maha pengasih Oh ya teman-teman ini Kak Iva punya tips ya Jadi karena ini langsung pakai sepidol Menggarisnya ini dibalik ya teman-teman Jadi tuh Biar nggak kotor gitu Jadi masih ada ruang di bawahnya mistar Di bawahnya Penggaris itu Atau mistar ya bener ya Oke habis itu Ini di video sebelumnya Kak Iva juga udah pernah bikin kaligrafi Jadi kita membutuhkan Dua pensil kayak gini Sama karet Gelang Terus kita satuin Jadi Kak Iva sedikit cerita aja Dulu zaman SD Kak Iva tuh punya guru agama Namanya Pak Ibnusina Itu pernah ngajarin Tapi karena zaman dahulu masih pakai kapur tulis Beliau ngasih contohnya di depan Itu pakai kapur tulis ya teman-teman Disatuin gini Nah ujungnya ini harus Sama panjang gini Nah sekarang kita mulai bikin Bikin kaligrafinya Kita bikin alif dulu Jadi gini Tarik ke bawah Dia itu akan membentuk garis ya teman-teman Kayak gini Alif lagi Terus Terus Oke ini udah jadi Yang pakai pensil Terus kita tebali Pakai sepidol Oke kalau sudah Ini kita Hapus Sisa pensilnya Biar rapi aja Tapi kalau kalian hapus juga gak apa-apa kok Kurang rapi Kak Iva rapiin dulu Nah selanjutnya Untuk luarnya Ini Kak Iva kasih Gambar Ini aja deh kali ya Gambarnya Bunga matahari Tambah Deng等一下 Bunga matahari Bunga matahari Padah kasih Bunga matahari Se Έng jenis Bunga matahari Bunga matahari Bunga matahari Ini yang laten Buah matahari kalau improving Oke buat teman-teman yang pengen Mewarnai gambarnya Silahkan ditekan Tombol pause Terus kalian screenshot ya Oke selanjutnya Ini Kak Iva pakai pewarna yang merek Faber-Castell Kayak gini Yang isi 48 Kayak gini ya Ini sekalian Kak Iva kasih tips ya Buat kalian yang sering ikut lomba Jadi yang pertama dikerjakan Itu adalah yang paling luas Jadi seumpama yang paling luas itu adalah langit Maka yang kita kerjakan pertama Yaitu warna langitnya ya Ini Kak Iva pakai banyak warna Ada merah marun dan purple Terus pakai warna pink Dan juga warna Fluorescent Dan juga warna kuning Sudut keempat Kita warna di bagian yang paling Bawang Ini kita pakai warna coklat 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 Terus Ini Merah ini Ada brick red Brick red Sama Naples shillow Nah ini Kita bikin langit ya Teman-teman Jadi Tuknya tuh Terus Terus selamat menikmati 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 Kak Iva kasih hitam Tapi nih, Kak Iva kasih hitamnya separuh aja Oh iya, teman-teman Biasanya, kalian kan ada yang tanya Kak Iva ngerjakannya berapa menit Berapa jam durasinya Ini tadi, Kak Iva hitung Totalnya sekitar Ini pakai buah butua ya, teman-teman Ini totalnya Tadi sekitar 1,5 jam ya Jadi nggak sampai 2 jam Sementara Mungkin kalau sama finishing Sama ditebalin outline-nya Itu bisa sampai 2 jam Jadi cepet banget, teman-teman Kalau pakai cara yang tadi Itu gampang banget ya Oh iya, teman-teman Kalau kalian nggak punya alat kerik Ini Kak Iva punya tips ya Jadi kalian bisa pakai tusuk gigi kayak gini Sekarang kita akan ngerik rumputnya Jadi ditekan aja Tapi kalau kalian seumpama punya polpen yang sudah habis itu isinya Tintanya sudah habis Itu juga bisa, teman-teman Jangan lupa untuk dikuas ya Kemudian untuk yang rumput ini Ini lebar-lebar aja Sorry, maksudnya kayak garis gitu Oh iya, teman-teman Tadi aku lupa ngasih warna Barunya Ini kita kasih hitam Separuh aja Terus atasnya kita kasih burung Jadi itu kayak efek gunung berapi gitu ya batunya Lalu kita kasih batu-batuan Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Ini cuma buat hiasan aja ya teman-teman Oke teman-teman Segini aja gambarnya Tapi seumpama kalian mau kasih efek cahaya matahari Ini juga bisa Tapi Kak Iva mau tebali dulu Ini Kak Iva pakai Gribble Artist Kita nanti pakai warna kuning aja Eh, warna putih Sorry Warna putih buat mataharinya Ntar ini Kak Iva tebali dulu ya guys Biar Ini Kak Iva pakai pensil 8B Pakai yang punya Staedtler Made in German Ini kita tebali tepi-tepinya Biar terlihat jelas Kita kasih efek cahaya matahari Pakai Gribble Artist Aduh, sorry kotor banget nih guys Ini caranya Kita tarik aja garisnya Lurus gini Sambil ditekan Jadi tuh kayak ada efek Pancaran cahaya gitu ya guys Kenapa kok pakai Gribble Artist Karena dia jenisnya lunak ya teman-teman Jadi tuh buat kayak gini tuh Bisa bagus gitu Oke jangan lupa ini tadi Aduh Belum ditebali Oke teman-teman Ini gambarnya sudah jadi Video kali ini Sampai sini dulu ya Kita jumpa lagi di video selanjutnya Untuk kalian yang belum subscribe Kak Iva ingetin lagi Kalian yang subscribe ya channel Kak Iva Biar Kak Iva tambah semangat nih Bikin vlognya Oke teman-teman Sampai sini dulu ya Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye